Ratusan anak di Solo, Jawa Tengah mengikuti vaksinasi polio di hari pertama pencanangan Subpekan Imunisasi Nasional PIN Polio, Kota Solo yang dilaksanakan pada 15 hingga 20 Januari 2024 Ratusan anak di Solo, Jawa Tengah mengikuti vaksinasi polio di hari pertama pencanangan Subpekan Imunisasi Nasional PIN Polio, Kota Solo yang dilaksanakan pada 15 hingga 20 Januari 2024 Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan DKK Kota Solo, Setiowati, saat ditemui di selah kegiatan di Taman Cerdas Gilingan Solo pada Senin 15 Januari mengatakan Vaksinasi polio kali ini menyasar sebanyak 50.115 anak berusia 0 hingga 7 tahun Ia mengatakan, vaksinasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut temuan satu kasus di Kabupaten Klaten dan Sampang, Madura Untuk mengantisipasi munculnya kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, DKK Kota Solo juga melibatkan tim ahli pokca KIPI Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan, Solo tetap perlu waspada meski kasus polio terjadi di Klaten dan Sampang Vaksinasi pun akan dilakukan hingga 20 Januari mendatang Oleh Kementerian Kesehatan, ini sesuai standar harus dilakukan supin polio hanya di tiga provinsi saja Karena yang Aceh kan sudah di tahun kemarin ya, tahun kemarin sudah dilapikan Selanjutnya mungkin ya untuk pengawasan dan lebih lanjut, pasca vaksin ini seperti apa? Sebetulnya kalau supinnya ya, kalau supinnya insya Allah aman Kita sudah menjalin hubungan dengan tim ahli yaitu pokca KIPI Akan ada 251 anak dalam rangka pencantangan ini Selebihnya selama lima hari itu, pusus mas akan keliling, pos Jandu akan keliling di sekolah tempat-tempat pos Jandu Dan semuanya akan kita lakukan, kalau totalnya hampir 50 ribu anak Warga pun antusias mengajak anak-anaknya untuk mengikuti vaksinasi polio di lokasi yang sudah dicatwalkan Vaksin ini sudah lengkap sih, cuman ya ini polio kan baru kali ini karena dia baru satu setengah tahun Mbak, kan kemarin Keladen kan cipet KLP ini, ada ketakutan gak sih Mbak? Ya, kalau sebagai orang tua tetap takut sih Kak, kan ya sudah di edukasi juga luar sosmed, kayak gitu-gitu Nah, kita sebagai orang tua sudah punya gadget yang pintar nih, jadi sebagai orang tua juga harus upgrade dirinya jadi orang tua yang pintar juga Vaksinasi polio akan digelar sebanyak dua putaran Putaran pertama pada tanggal 15 hingga 20 Januari Sedangkan yang kedua pada 19 hingga 25 Februari 2024 Vaksinasi akan dilakukan di Poshandu, Paut, SD, Madrasah Ibtidaya, dan Pospin Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan